Pada contoh 11.4 ini menggambarkan bagaimana jika pemasanan dan pengiriman semua produk dilakukan secara bersama-sama. Misalkan untuk kasus seperti pada contoh 11.3 sebelumnya, namun ketika produk tadi itu dipesan dan dikirim secara bersama-sama. Nah, di sini kita memiliki data input untuk perhitungan kita. Ini sama dengan contoh 11.3 sebelumnya. Nah, kemudian yang pertama kita lakukan di sini adalah menghitung join order cost, karena ketiga produk tadi itu dipesan secara bersama-sama. Sehingga di sini ada ongkos pesan total dari ketiga produk tadi. Nah, kita bisa menghitung di sini yang merupakan penjumlahan dari ongkos pesan ketiga produk tadi. Baik itu ongkos pesan yang spesifik untuk setiap produk dan juga ongkos pesan yang umum untuk semua produk. Kita memperoleh di sini hasilnya adalah 7.000 USD. Kemudian dari sini kita hitung order frekuensi. Kalau misalnya, masalahnya dilakukan secara bersama-sama. Kita gunakan rumus ini dan kita peroleh bahwa order frekuensi per tahunnya adalah 9,75. Nah, dari order frekuensi ini kita bisa memperoleh optimal order size untuk setiap model di sini dengan membagi demand dibagi dengan order frekuensi per tahun. Hasilnya kita memperoleh untuk setiap model di sini Light Pro 1230, Med Pro 123, dan Epi Pro 12 unit per pemesanan optimal order size-nya itu. Nah, kemudian secara inventory-nya itu dengan membagi optimal order size, dengan dibagi dua, kita peroleh di sini. Kemudian annual holding cost, kita peroleh untuk setiap model dan juga kita peroleh annual ordering cost. Annual ordering cost bisa diperoleh dengan mengalihkan ongkos pesan yang dilakukan secara bersama-sama dengan jumlah pemesanan per tahun. Sehingga annual ordering cost kita peroleh di sini sebesar 68.279 USD. Kemudian average product time untuk setiap produk kita peroleh di sini dan akhirnya kita bisa menghitung annual cost. Annual cost di sini kita hitung untuk setiap model, kemudian kita jumlakan di sini hasilnya adalah 136.558 USD. Nah, di sini ini rumusnya. Untuk menghitung total annual cost, dari sini kita bisa melihat ya bahwa ada penurunan ongkos total tahunan ya. Dari sebelumnya 155.140 USD menjadi 136.628 USD atau sekitar 12% penurunannya. Ini menggambarkan efisiensi yang dilakukan ketika pemesanan dan juga pengiriman dilakukan secara bersama-sama dibandingkan jika pemesanan dan pengiriman dilakukan secara terpisah. Demikian dan terima kasih.